Hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana nih teman-teman semua kabarnya Semoga kita semua baik-baik saja Dimanapun kita berada ya Share lagi kegiatan aku Kegiatan seorang ibu rumah tangga Yang hidup sederhana Yang hidup di desa ya teman-teman Nah untuk video aku kali ini tuh aku awali dulu Untuk menampakkan suami aku dulu ya teman-teman Jadi alhamdulillah bisa dibantu sama suami Untuk beresihin halaman rumah seperti ini ya Jadi ini tuh cuacanya lumayan panas banget Dan ini tuh suami aku ada di rumah gitu Jadinya beresihin rumput di depan rumah Karena rumputnya itu udah kayak tinggi-tinggi banget gitu teman-teman Nah oke teman-teman seperti biasanya Buat teman-teman semua yang baru mampir Yang baru klik, yang baru hadir Selamat datang di channel aku yang sangat sederhana ini Semoga betah ya di channel aku Dan semoga terhibur, termotivasi, dan inspirasi juga Nah teman-teman Gimana nih cuaca di tempat teman-teman semua di rumah Kalau di tempat aku sekarang ini lagi panas banget ya Mataharinya tuh kayak terik banget Dan juga kayak bener-bener seger aja gitu Dibuat beraktifitas seperti ini Nah disini sebelumnya sambil nonton video aku Ataupun video maksudnya suami aku gitu ya kan Nah sambil nonton suami aku lagi beresihin rumput Disini aku mau sedikit sharing Mau sedikit curhat, mau sedikit apa ya Intinya mau sedikit cerita aja sih Sama teman-teman baikku semuanya Alhamdulillah masya Allah Give away aku udah selesai ya teman-teman Nah sebelumnya disini tuh aku bukan bermaksud apa-apa Untuk membuat give away Aku tuh cuman ingin berbagi sedikit rezeki Aku memang itu bukan seberapa ya teman-teman Tapi kalau dibedakan dengan orang lain Itu rasanya sakit banget teman-teman Bahkan ada yang komentar katanya sok ngartis aku gitu ya Jadi ya Allah rasanya tuh kayak nyesek banget Padahal aku niatnya pengen ngasih aja Kepada teman-teman semua Pengen aja berbagi ya teman-teman Walaupun cuman sedikit dan juga gak seberapa gitu Eh ternyata malah ada orang yang ngebandingin aku sama channel orang gitu ya Maksudnya channel aku sama channel orang lain itu dibanding-bandingkan gitu teman-teman Masya Allah kan rasanya gimana gitu ya kan Tapi disitu aku apa namanya Kayak berusaha tegar Berusaha menenangkan hati Ternyata masih banyak orang yang support aku Masih banyak orang yang mendukung aku Daripada orang yang gak suka gitu teman-teman Karena begini ya teman-teman Kalau orang yang udah gak suka sama kita Sebaik apapun yang kita lakukan Pokoknya di mata dia itu tetap aja salah gitu Jadi intinya terima kasih banyak ya Yang udah ngikutin giveaway aku kemarin Pokoknya doakan selalu lancar rezekinya Insya Allah bisa berbagi lagi di kesempatan Ataupun di lain waktu Dan juga bahkan ada yang sampai nge-DM aku Katanya kok kayak orang itu kayak ngeyel gitu teman-teman Ngeyel kenapa aku kok gak dimasukkan Kan aku udah jelasin ya Kalau disitu tuh aku pilih komen-komen yang menarik Dan nanti aku akan apa namanya Masukkan ke sepin ataupun ke pilihan gitu teman-teman Eh ternyata orangnya itu kayak ngeyel teman-teman ya Eh maksudnya kayak ngeyel Seolah-olah kenapa aku kok gak menang gitu Nah pokoknya buat yang menang Aku ucapkan selamat dan juga buat teman-teman Semua yang belum beruntung Nah kayak gitu semoga di lain kesempatan Bisa lagi berbagi akunya ya teman-teman Dan jangan kecewa ataupun Jangan jengkel sama aku Karena ya itu permainannya Pokoknya intinya tuh bukan niat apapun ya teman-teman Bukan niat sombong Ataupun niat Apa ya Sok ayah lah atau apa Kayak gitu gak ya teman-teman Itu tuh menurut aku gak seberapa Pokoknya aku niatkan Bisa memberi Sedikit teriziki aku Kepada teman-teman yang beruntung kemarin ya Jadi pokoknya aku ucapkan Terima kasih banyak Buat teman-teman semua yang udah mendengarkan curhatan aku ini Curhatan aku ini Karena ketika kita mempunyai unek-unek gitu teman-teman Kalau gak dicurahkan gitu ya Gak diceritakan itu biasanya kayak Mangkel banget di hati Jadi intinya juga aku juga menyemangatin teman-teman Semua konten kreator juga Bahkan yang pemula Bahkan yang udah mendapatkan komentar pedas Kayak gitu Nah jangan terlalu ditanggapin teman-teman Nah aku punya trik sini teman-teman ya Biar Apa ya Orang yang berkomentar di komentar kita itu Kayak ngerasa malu sendiri Karena kita tanggapinnya dengan baik Intinya kalau ada orang yang berkomentar Yang belum berlebihan lah Intinya yang masih Agak nyinggung kita sedikit Nah gitu tuh Komentarin aja Balesin aja Komentar itu dengan Baik Komentar itu dengan sesopan-sesopannya kita Nanti dia tuh kayak malah canggung sendiri Atau gimana gitu teman-teman Aku juga pernah sih dulu Awal-awal juga Belum lama nge-youtube juga Katanya dibilang sombong Terus dibilang komennya Gak pernah dibales So apa ya So kayak Pokoknya kayak gitu lah teman-teman Tapi terus aku balesin Karena memang keadaan dan waktu juga ya teman-teman Nah aku balesin dengan baik Aku balesin dengan sopan Eh ternyata dia sekarang malah kecantol gitu ya Sering banget nonton video aku lagi Dan video A lagi Dan kayak seolah-olah minta maaf gitu teman-teman Nah pokoknya jadi Buat teman-teman semua pemula juga Yang sekarang lagi mulai nge-youtube juga Kalau ada komen-komentar yang memang kurang enak didengar Itu gak usah aja ya teman-teman didengarkan Dan juga gak usah terlalu ditanggap Ya walaupun aku juga kayak gitu sih Orangnya kayak bawa peran gitu Kalau udah ada yang bilang Kayak gini kayak gitu tuh Rasa di hati tuh udah Tapi kalau udah aku curhatin Kalau udah aku apa ya Kayak apa sih teman-teman Maksudnya di Bicarakan sama teman-teman Kayak gitu udah hilang Nah oke teman-teman Balik dulu ke videonya ya Tadi tuh udah Sampai mana aja Suami aku udah hampir selesai Sebenernya bukan hampir selesai sih Tapi aku masih temenin aja Untuk beraktivitas yang lain tadi tuh ya Nah aku antar anak aku sekolah dulu Eh ternyata ini tuh udah jam 10-an Aku tinggal ngedit-ngedit Dan juga aku tinggal dubbing Seperti itu teman-teman Ternyata anak aku udah pulang aja Alhamdulillah ya teman-teman Pokoknya ini tadi juga dijemput sama bapaknya Yang nganterin aku yang ngejemput bapaknya Dan alhamdulillah Kalau pulang sekolah Dia tuh kayak Seneng banget ya Karena Dapat pertanyaan Biasanya kayak pertanyaan Yang cepet dia pulang dulu Dan alhamdulillah Adik Dinda itu lumayan Sering pulangnya cepet gitu ya Teman-teman Kayak yang pertama Kedua Kayak gitu Dan ini aku lagi beresin juga Untuk kamar Dan untuk gantiin Baju adik Dinda Aku bilang nanti dulu ya Nah kataku gitu ya Biar sekalian aja Gitu teman-teman Nah dia tuh nunggu sambil Makan jajan Ternyata Sekarang itu Udah besar aja ya Anak aku Masya Allah Kayak masih kemarin Aja aku tuh kayak Gendeng dia Waktu kecil Waktu bayi Ternyata sekarang Udah sekolah Seperti ini Rasanya kayak Gak percaya Tapi ya memang ini Kenyataannya ya teman-teman Nah oke disini Aku menggantiin dulu Pakaian anak aku Terima kasih banyak ya Buat teman-teman semua Yang sudah Men support aku Yang sudah selalu Memberikan semangat Pokoknya I love you Buat teman-teman semua Sahabat baik-baik aku Sahabat online aku Yang sangat-sangat Baik ya teman-teman Karena disini tuh Content creator Pasti membutuhkan Orang-orang baik Membutuhkan Support-support Dari teman-teman semua Yang baik juga Nah lagi ngapain nih Kegiatannya hari ini Teman-teman semua Di rumah Kalau Ada yang lagi Beberes juga Boleh ya Aku temenin dari sini Beberes juga Karena disini tuh Aku Apa ya Selalu nemenin Teman-teman semua itu Dengan beberes rumah Kayak gitu teman-teman Nah ini tuh aku Mau cuci baju dulu ya Karena sekalian aja Anak aku pulang Bajunya sekalian aku cuci gitu Teman-teman Dan pokoknya Alhamdulillah nih teman-teman Hari ini tuh Cuacanya panas banget Panasnya luar biasa Habis ini tuh Aku masih bikin video lagi ya Teman-teman Jadi buat teman-teman semua Dipantengin terus channel aku Biar teman-teman semua Nggak ketinggalan ya Dan oke Disini tuh aku lihat Cucian piring aku Ada sedikit Langsung aja aku cuci ya Teman-teman Langsung aja aku taruh Kedalam Wadah Cucian Maksudnya Wadah Untuk Naro cucian piring Yang bersih Nanti aku langsung aja Tiriskan Kayak gitu teman-teman Nah oke Disini tadi aku belum Sapa-sapa nih Buat teman-teman semua Yang ada dimanapun Kalian berada Tentunya yang ada di Malaysia Yang selalu nonton video aku Terima kasih bunda Dan yang ada Dimana ya Sulawesi Yang ada di Jakarta Jawa Timur Jawa Barat Yang ada di Jogja Pokoknya Buat teman-teman semua Yang ada Sekarang yang Lagi kena musibah juga Aku selalu mendoakan Semoga selamat ya Teman-teman Dalam lindungan Allah Dan semoga Kejadian ini Ada berkahnya Dan ada manfaat Yang bisa diambil Amin Amin ya Rabbal Alamin Karena aku disini Hanya bisa mendoakan ya Teman-teman Untuk kebaikan Teman-teman semua Juga di rumah Selain teman-teman Yang selalu mendoakan Keluarga kami Aku disini Juga selalu mendoakan Teman-teman semua Yang ada Dimanapun kalian Semoga Selalu dalam lindungan Allah Semoga selalu Sehat-sehat selalu Nah Balik lagi ya teman-teman Natain piring lagi Natain piring lagi Pokoknya memang Ini kegiatan aku ya Kegiatan Ataupun rutinitas Seorang ibu rumah tangga Yang gak ada habisnya Karena Alhamdulillah ya teman-teman Kalau kita niatkan dengan Ihlas Kita niatkan dengan ibadah Semua itu gak akan jadi beban Semua itu malah akan Jadi hiburan gitu ya Oke disini juga Aku tatain untuk Sendok-sendoknya Langsung aja Aku disini mau Tatain untuk Wadah Maksudnya Di bagian Tutup nasi Nah disini tuh Aku masih pesen Tedung saji Ataupun tutup Nasi aku itu ya Teman-teman Tapi belum datang Dan disini tadi tuh Masih pagi Udah dapet dua Tompo Ataupun tonjokan Kalau di tempat aku Kayak gitu ya Teman-teman Kayak orang hajat Yang ngasih Tompo Nanti kita nyumbang Kayak gitu teman-teman Nah itu tuh Dapet dua Sekaligus ya Jadinya Yaudah Nasinya masih utuh Dan juga banyak Biasanya aku hangetin Kayak gitu Dan ini aku rendam dulu Untuk wadah Nasi Ataupun Magikom aku Karena biar Enak aja Kalau dicuci Nah disini Aku juga mau Buka kulkas aku Aku mau masukin Juga untuk tempe Yang aku beli tadi Aku tuh beli tempe Di jalan ya Teman-teman tadi Waktu antar adik Dinda itu Ada tukang tempe Dan yaudah Aku beli aja Nanti buat Lauknya Karena disini Nanti sore harinya Aku gak ada apa-apa Gitu teman-teman Dan oke Disini aku udah Selesai juga Untuk beraktifitas Yang di bagian Nasi Pernasian Disini lanjut aja Aku mau pindah Di bagian Percucian ya Jadi Mama ya Kayak gini ya Teman-teman Pindah kesana Kesini Harus super ekstra Semangat ya Pokoknya Alhamdulillah ya Teman-teman Ada yang komentar juga Katanya pun enak banget Ngebilas pakaiannya Langsung dari keran Kayak gitu Dan juga air kerannya Itu lancar banget Memang iya Teman-teman Kayak serasa Enak aja Gitu ya Untuk ngebilas-bilas disini Karena Langsung aja Dari keran Dan juga Airnya itu Besar gitu Jadi bersih ya Teman-teman Jadi buat teman-teman Semua yang Salvok Ini tuh kerannya Aku salurin Dari pansimas Kayak gitu ya Teman-teman Jadi bukan dari Yang Apa ya Tower Kayak gitu Bukan Dan Alhamdulillah Ini pekerjaan aku Yang Terakhir Untuk di video Kali ini Aku lanjut aja Untuk ngejemurin Pakaian Dan Alhamdulillah Cuacanya sangat panas Sekali Dan oke Lagi ngapain nih Teman-teman Semua udah pada Nyuci-nyuci Belum nih Kalau udah Boleh banget ya Untuk tulis-tulis Di kolom komentar Kalau belum Yuk nonton video aku Habis nonton Kita beres-beres Bersama lagi Karena Apa ya teman-teman Setelah nonton video Orang yang lagi Beberes Kayak gitu tuh Biasanya kita ikut juga Teman-teman Ikut Semangat juga Untuk beberes rumah Untuk bersih-bersih rumah Tentunya Dan oke Alhamdulillah Terima kasih banyak Pokoknya Aku ucapkan Buat teman-teman semua Yang udah selalu Nonton video aku Dari awal Sampai akhir Yang selalu Menyempatkan Menghabiskan Kuotanya Untuk menonton video aku Yang sangat sederhana ini Terima kasih banyak ya Semoga Kebaikan teman-teman semua Bisa dibalas Allah subhanahu wa ta'ala Dan semoga Apa yang Teman-teman semua Cita-citakan Terwujud ya Teman-teman Aku disini hanya bisa mendoakan Kebaikan teman-teman semua Di rumah Oke Aku akhirnya aja Untuk video aku kali ini Sampai disini dulu ya Sampai jumpa Di next video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh